Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Jumal Muta Zanam di channel Serba Easy Sahabat, kita lanjutkan diskusi kita tentang URL Shortner Extension dari Google Chrome Kita yang lalu sudah membahas tentang bagaimana cara menginstalasi dan menggunakannya Sekarang kita lanjutkan bagaimana mengoperasikannya dengan opsi-opsi yang keren-keren Mari kita langsung saja Oke, kita buka Chrome Nah, pada video yang lalu kita sudah membuka ini ya, sahabat-sahabat ya Ini adalah skidul saya Kemarin kita berbagi alamat pendek dari alamat link yang sepanjang ini Kemudian diperpendek hanya beberapa huruf Sekarang kita akan ulang lagi Kita buatkan link yang pendek Nah, ini dia Nah, terus berikutnya sekarang kita akan bahas tentang additional option Apa saja itu Ya, kita klik saja Ini adalah URL kita yang panjang Ini yang pendek ya Kemudian ada password Ini kan keren banget ya Ada password Misalnya saya kasih atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya Kemudian jumlah maksimum Yang view Kalau kita mau kasih ya silahkan saja Misalnya muridnya 20 Kalau sudah akses yang ke-21 Tidak bisa misalnya kita isi 20 Tapi menurut saya sih Kalau saya pribadi tidak terlalu penting ini Tapi ini yang cukup penting, sahabat-sahabat URL ini kita akan sediakan sampai tanggal berapa Ya Kalau saya sediakan sampai tanggal Misalnya seminggu Ya, sampai tanggal 28 Cuma begini, sahabat-sahabat ya Cuma begini Additional option ini baru bisa berfungsi Kalau kita melakukan update link Nah, sekarang kita update link ya Kita update Ya Nah, kita Sampaikan nama kita Oke Email Ya Password Misalnya Apa ya Ya Misalnya begitu ya I accept Register Before proceeding Please check your email For a verification link Sekarang kita lihat email kita Ya, klik di sini Email kita Kita lihat Ya Nah, ini dia ya Dari T.ly ya Link shortener Verify Ya Nah, sekarang Verify email address Klik Apa katanya? Paste link to short Nah, berikutnya Linknya harus kita Pindahkan ke sini Ya Klik Kemudian kita klik di sini Kita klik kanan Salin Ya Kita kembali ke sini Masukkan ke sini Paste Ya ya Kemudian di shorten Pendekkan Nah, hasilnya ini Ya Terus kemudian ini kita setting Kita edit ya Nah Di sini kita bisa menggunakan opsi-opsinya Jadi yang opsi-opsi tadi Itu hanya dipamerkan saja Sahabat-sahabat Supaya kita lari ke sini Ya Jadinya ini Kalau kita ingin menggunakan opsinya Kita klik yang di sini Ya Kemudian edit Ya Edit ya Nah Kita mau isi lagi Isi 20 misalnya Ininya tadi Tanggal 28 Ya Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya, cukup itu dulu ya Misalnya ya Opsinya Kita save Save Nah Kemudian ini ya Sudah ya Ini sudah di copy tadi ya Kalau kita ingin lihat kembali Ya Kalau ingin kita copy Klik ini Copy Ya Copy Kemudian kita bagi ke Whatsapp Kita bagi ke Whatsapp ke sini Ini yang terbaru ya Sebat-sebat ya Sahabat Demi keamanan Kita password Link ini Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Misalnya begitu ya Sudah Sudah ya Kemudian kita Kirim Nah Sekarang Tim saya Buka Tim saya buka ya Klik Nah Minta password Dia Keren kan Setelah minta password Dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unlock Mantap Demikian yang bisa saya share Untuk Extension Kali ini Dan Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya